Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, berkat kasih dan kemurahannya kita masih menikmati kesempatan untuk hidup dan berkarya hingga hari ini. Dalam satu persekutuan keluarga, kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari ikuti pujian ini. Ya Yesus Tuhan, Ya Roh Kudus, aku bersyukur, aku memuji, menyembahmu, oh berikanlah urapan rohmu kepadaku. Agar aku layak di hadiratmu Direlung hatiku yang hancur Ku buat mesbah korban syukurku Ku serahkan persembahanku Bekenanlah kau, ya Tuhanku Sebelum membaca dan merenungkan firman, mari berdoa Kami berterima kasih kepadamu Bapak di surga Hidup kami diyakini selalu terpelihara di dalam kasih anugerah dan berkat-berkat Tuhan Saat ini dalam satu persekutuan keluarga Kristen, kami telah siap untuk dituntun dan dibimbing oleh firman Tuhan Kami mohon, ya Bapak, engkau berkati kami dengan hikmat sorgawi Supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Kami mengerti memahami dan menjadikan firman itu sulu dan pedoman bagi jalan hidup kami Di dalam nama Yesus, kami berdoa Amin Sudara-sudara, bacaan Alkitab di hari ini dari Filipi Pasal 2 Ayat 5 Filipi Pasal 2 Ayat 5 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Sudara-sudara, tema ibadah hari ini adalah Satu pikiran dan satu perasaan Sudara-sudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Firman Tuhan di hari ini adalah surat dari Rasul Paulus Yang dikirimkan kepada jemaat Kristen yang ada di Filipi Firman Tuhan ini berizikan ajakan atau nasihat Supaya umat Kristen hidup bersama Dan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Umat Kristen diajak untuk membangun persekutuan Kristen yang harmonis Rukun, damai, menghindari perselisihan dan pertentangan Saling menghargai dan menghormati Serta rendah hati dan tidak mementingkan diri sendiri Sudara-sudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Ada falsafa lama yang sangat baik untuk terus dikumandangkan Yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh Falsafa ini memang sangat baik jika dilakukan dengan benar Tetapi untuk menyatukan perbedaan itu tidaklah mudah Sebab memang manusia ciptaan Tuhan sangatlah unik Sebab ada begitu banyak perbedaan Seperti karakter, sifat, cara memandang sesuatu Latar belakang kehidupan, status sosial, dan lain sebagainya Firman ini menasehati Mari tanggalkan segala perbedaan Dan taruh pikiran dan perasaan kepada Tuhan Karena dialah satu-satunya yang harus jadikan pola hidup Dan teladat hidup semua orang Pola kehidupan Yesus Kristus yang dimaksud adalah Kasih tanpa batas Tidak memandang rupa Rendah hati Mengasihi semua orang Bahkan rela mengorbankan dirinya Untuk kebaikan dan keselamatan semua orang Hal ini kiranya yang akan memotivasi kita Untuk dapat mempraktekan hidup Dalam satu pikiran Dan satu perasaan Yang terdapat dalam Yesus Kristus Sehingga kita akan menghargai Dan menghormati setiap perbedaan Hidup bergan dengan tangan dalam kebersamaan yang rukun dan damai Perbedaan bukanlah hal yang harus dipertentangkan Dan dipertengkarkan Hargai dan hormatilah semua orang Dengan demikian kita akan mampu melangkah bersama Membangun hidup di dalam Tuhan Dalam damai sejahtera Semoga demikian Amin Mari berdoa Ya Tuhan Allah Kami puji dan muliahkan namamu Di dalam Yesus Kristus Yang adalah sumber Kehidupan kami Bersyukur untuk firman yang sudah diberitakan Biar firman ini jadi berkat bagi kami Sehingga dalam satu persekutuan keluarga Kristen Dan dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat Kami akan mempraktekan hidup bersama Sali menghargai dan menghormati setiap perbedaan Sehingga kami boleh bergandengan tangan Satu pikiran Sehati sepikir Dalam membangun hidup bersama Mulai dalam keluarga kami Semua yang setia dan tekun Mengikuti Renungan harian keluarga Hari ini Tuhan yang memberkati Terpuji namamu Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini Kita percaya Bahwa kasih Karunia Dan berkat Tuhan Sedang tiasa Menyertai Dan memberkati kita Terima kasih Tuhan memberkati Shalom Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih